Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV Setidaknya dari 4 titik lokasi vaksinasi yang digelar, Muhammadiyah dan USAID telah memberikan vaksin kepada 2.730 warga Batang dari target 3.000 dosis. Menurut Wakil Bupati Batang, Suyono, sebagai tanda bahwa masyarakat Batang telah timbul kesadaran akan pendengnya secara bersama memeratas COVID-19 dengan ikut menyukseskan program percepatan vaksinasi. Wakil Bupati dalam tinjauannya di lokasi vaksinasi mengapresiasi Ormas Muhammadiyah yang karena telah membantu percepatan vaksinasi di daerah Batang. Hal tersebut sebagai wujud komitmen bersama dalam menyehatkan masyarakat. Ini adalah bagian dari ikhtiar bersama dari Muhammadiyah untuk membuat masyarakat sehat. Baik sehat jiwanya, sehat dirinya, dan sehat semuanya. Yang kedua, saya berikan apresiasi juga dari mahasiswa 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 yang aktif dalam gerakan vaksinasi ini, sehingga kesadaran masyarakat untuk vaksin itu lebih tinggi. Muhammadiyah mengaku senang dapat membantu pemerintah Kabupaten Batang untuk mengejar capaian vaksinasi, yaitu target akhir tahun mencapai 70 persen warga tervaksin. Kami diikutsertakan vaksinasi yang dilaksanakan di desa-desa Tadi juga kita sudah disambut baik juga oleh Bapak Wakil Bupati Terkait perkom ini dan selanjutnya kami akan memenuhi Untuk target 3.000 sasaran vaksin di Kabupaten Bata Kabupaten saat ini pada posisi PPKM level 2 Dan ditargetkan pada akhir Desember ini bisa mengejar capaian vaksinasi hingga 70% Dan level PPKM turun ke level 1 Pemerintah terus menghibur warga agar segera mendaftarkan diri ke gerai vaksinasi terdekat Agar target capaian vaksinasi segera tercapai Ari Himawan, Kompas TV, Batang